Ya, pemerintah sudah siap untuk jalan-jalan wisata kuliner. Nah, sajian kuliner pecel pinjuk khususnya khas Nganjuk jadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Nah, bagi warga Jakarta, tidak perlu jauh-jauh ke Nganjuk untuk menikmati pecel pinjuk ini cukup ke kawasan kebayoran baru. Langsung saja kita akan melihat herkan Ayu Pratiwi dengan juru kamera Guntur Zulkarnadi yang mengajak Anda untuk mencicip pecel pinjuk dalam segmen Vudikra. Hai, hai Pemirsa. Apa kabarnya nih? Hari ini saya sedang berjalan-jalan di Jalan Iskandar dan saya tertarik dengan salah satu mobil yang parkir di sini, Pemirsa. Jadi ini mobil bukan sembarang mobil, ada tulisannya menjual nasi pinjuk dan kebetulan nih saya lapar, jadi kita langsung ke sana ya. Yuk! Wah, halo Mas! Halo! Dengan Mas siapa nih? Dengan Yahya. Mas Yahya, ini saya tadi dari seberang sana nih lihat ada tulisan nasi pecel pinjuk di mobil. Terus saya ke sini, eh beneran nih? Iya, nasi pecel pinjuk, makanan tradisional. Duduk ke sini aja kali ya, biar bisa milih, oke deh. Oke. 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 Eng-ing-eng, ini dia Pemirsa, nasi pecel pinjuk. Nah, jadi ini nggak beda sama nasi pecel pada umumnya ya, yang membedakan tempatnya nih. Jadi dia tempatnya pakai daun pisang yang dibentuk jadi pinjuk. Terus di bawahnya, nih, dikasih alas dari anyaman bambu ini. Ada toge, kemudian ada rebusan dari daun singkong, kacang panjang, sama kembang turi. Wah, jadi kembang turi ini kembang yang sangat langka ditemukan di Jakarta, Pemirsa. Yuk kita langsung cobain. Rasa dari bumbu kacangnya gurih banget, Pemirsa. Ada pemaduan manis dan sedikit pedas. Mantul. Nih, kita coba membang turi kacang panjang dan toginya. Meski sayurnya udah direbus ya, Pemirsa, tapi tetap crunchy dan segar banget. Dan ada yang unik. Ternyata di sini pakai taburan petai Cina. Nih. Nah, tadi saya pilih lauknya ada bakwan jagung sama empau. Nah, kita coba ya. Pecel yang saya nikmati ini sangat enak. Mulai dari bumbunya, sayurannya, peyeknya, kerupuk. Dan juga, nih, topping-topping lainnya. Aduh, enak banget tuh, Pemirsa. Jadi ketika Anda menyantap ini, aduh yakin deh lidah Anda sangat dimanjakan sekali. Untuk porsi nasi pecel, harganya Rp15.000. Dan untuk Anda yang tidak tertarik untuk memakan nasi, tenang. Anda bisa pesen pecelnya saja, yaitu pecel sayurnya saja dengan harga Rp13.000. Dan topping-nya ada mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp13.000. Aduh, worth it banget nih, Pemirsa. Sudah enak, harga yang merah, kenyang. Cocok, deh. Dari Jakarta, saya Ayu Pratiwi dengan juru kamera Guntur Julkarnedi melaporkan. Saya lanjut makan.